Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Youtuber dimanapun berada Saat ini Pak Uwahmat lagi ada di kota Palembang Letaknya di jembatan musim 4 Kota Palembang, Sumatera, Selatan Youtuber dimanapun berada Tantinya saya selalu Memohon Dukungan Untuk subscribe, like, komen Dan dibagikan channel Pak Uwahmat Jikalau Video-video Pak Uwahmat bermanfaat Untuk banyak orang Hari ini Channel Pak Uwahmat Lagi ada di kota Palembang Soan-soan Dan posisi saat ini Ada di jembatan musim 4 Yang mana Baru berdiri sekitar Satu tahun lebih Dan saat ini Saya akan memberitahukan tentang Pariwisata kota Palembang Yang mana di kota Palembang ini Banyak sekali dikunjungi Wisatawan-wisatawan dari luar Di sini terkenal dengan Kas makanannya pempek Songket dan lain-lain Serta ada Peninggalan-peninggalan Berubah kalah di jaman Kerajaan Sriwijaya Saat ini Saya ada di jembatan musim 4 Yang mana Jembatan musim 4 ini Kalau malam Banyak Warga Palembang Mancing Dan juga Kalau malam Ada Mudah-mudih Untuk Putu-putu-putu Serta ngobrol-ngobrol di atas jembatan musim 4 Yang baru berdiri satu tahun lebih Di ujung sana Itu Simbol kota Palembang Itu Peninggalan perang Di jaman Jepang Simbol Kota Palembang Jembatan Ampera Itu Jembatan Ampera itu Penghubung Antara Ulu dan Hilir Di sana PT Pupuk Sri Jaya Yang terkenal Pupuk Nah di kota Palembang ini Ada Kisah Yang mana Kota Palembang ini Ada yang namanya Apa namanya itu Pulau Kemarau Pulau Kemarau itu Terletak di tengah-tengah pulau Yang mana Menuju ke sana Harus menggunakan Ketek Atau sepit Naik keteknya Atau sepitnya Dari bawah Jembatan Ampera Pulau Kemarau itu Dikenal dengan Pulau Cinta Yang mana Di situ ada pagoda Dan pohon cintanya Mengisahkan tentang Seorang putri Dan seorang Biasa-biasa Yang jatuh cinta Dan akhirnya Tidak disetujui Sama itu Dan mereka Akhirnya bunuh diri Maka dijadikanlah Namanya Pulau Kemarau Di situ ada Pohon Cinta Dan banyak orang Menyatat namanya Agar menjadi Abadi cintanya Dan ada juga Di seberang sana Namanya Ada makam putri Dan disitu Banyak sekali Apa Hewan Monyet Yang gina Seperti itu Letaknya di bagian Ulu Di Stadion Patra Jaya Dekat Makas Besar RNI Angkatan Darat Jikon Inilah Jembatan Aliran Jembatan Sungai Musi Para kapal-kapalnya Untuk Youtuber Dimanapun berada Kiranya Sudi Untuk Men-subscribe Like Comment Dan bagikan Perjalanan Channel Youtube Pak Wu Ahmad Semoga Bermanfaat Untuk banyak orang Dan Youtuber Dimanapun berada Kalau mampir Ke kota Palembang Jangan lupa Menyicipi Khasnya Palembang Tempe Songket Dan Soan-soan Ke tempat-tempat Yang mana Disini Palembang ini Ada yang namanya Kampung wisata Ada Tempat yang namanya Peninggalan-peninggalan Kerajaan Sriwijaya Banyak sekali Disini Nah Disana Kalau kelihatan Itu ada Muda-mudi Sedang putu-putu Di sempatan musim Part Ini ada Anak-anak Dari kota Palembang Mungkin Pada nongkrong Lagi santai-santai Makan Sambil apa Itu Ya Youtuber Dimanapun berada Saya mohon Sekali lagi Dukungannya Untuk subscribe Like Comment Dan bagikan Insya Allah Video Pak Wu Ahmad Bermanfaat Bagi Banyak orang Karena Channel itu Pak Wu Ahmad Semuanya real Murni Tanpa direkayasa Tanpa Di edit-edit Atau ditambah Tambahi Karena Channel itu Pak Wu Ahmad Itu ingin berbagi Pengalaman Di masa-masa Sekian tahun Yang sudah pernah dilakukan Dan sudah pernah dicoba Insya Allah Video selanjutnya Saya akan tetap menampilkan Tentang kesehatan Untuk Diri kita Bagi penggunanya Untuk Youtuber Dimanapun berada Sekali lagi Saya mohon Dukungannya Untuk subscribe Like Comment Dan dibagikan Agar Channel itu Pak Wu Ahmad Diterima Masyarakat Luas Dan insya Allah Saya akan sambung lagi Di video-video selanjutnya Akhir kata Saya ucapkan Wabila Topik walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih